Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks lombaga pengembangan dakwah al-bahca Sendang sumber cirebon radio keinspirasi spirit hati Selamat sore dan apa kabar sahabat radio ke dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini ya Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan Rabu sore ini kita dapat bersuwa kembali dalam program pesantrin hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu di dunia Islam Dan seperti biasa sahabatku ya Di program pesantrin hatiku ini kita akan kembali belajar bersama asli dari lembaga pengembangan dakwah al-bahca jirebon Yaitu bersama al-ustad Muhammad Jawu Dan insya Allah pesantrin hatiku akan menemani ruang dengar sahabatku semuanya hingga kelara 17 lebih 30 menit Informasi untuk sahabatku semuanya bagi anda yang saat ini yang sedang mendengarkan melalui audio frekuensi sahabatku namun dirasa kurang jelas Anda bisa menyediakan melalui audio streaming di www.radioku.com Atau juga bisa langsung menyaksikan di live streaming facebook radioku jirebon Terima kasih sudah bersama kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ustad? Alhamdulillah Kang Irfan sehat walafiat Berkat doa para pengaruh semuanya Dan dari Kang Irfan juga Alhamdulillah Alhamdulillah Baik setiap kesempatan pesantrin hatiku sore ini Ada materi apa yang akan disampaikan kepada kami Insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Iqtizaz wa tasharruh bil indisabli ahli tasawuf Insya Allah kita sampai pada sebab penulisan kitab ini Kemudian juga ringkasan ya Atau kisih-kisih nanti apa saja yang ada di dalam kitab ini Pembahasan yang ada di dalam kitab ini Insya Allah Ya baik Tewa tulisnya untuk pembacaan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Alhamdulillah al-khair wa syarwi wa syiatillah La hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ah wa walah Amma ba'du Allahumma ja'al hadal madis sababan li gufaroni tunubina walisatri uyu bina Walid tarqiyati darujatina indaka Walid takujati imanina takwana Wa ja'alu ya Allah sababu Ya jatina wikinatil mahyya walamat Wa ja'alu ya Allah sababu Ya Allah sababu Ya jatina wikinatil mahyya walamat Wa ja'alu ya Allah sababu Ya jatina Ya jatina wikinatil ma'al abrar Ya Allah ya azizi ya ghafar Ya Allah ya karimu ya bar Ya rahmatika ya arhaman rahimin Amin ya rabbal alamin Yang kemuliakan Guru kita semua Bu yayah Serta keluarga Semoga Allah sababu Menjaga beliau Yang berikan kepada beliau Umur panjang Dan sehat Dan semoga Allah sababu Berikan taufiq kepada beliau Sehingga beliau istiqamah Membimbing umat islam Untuk dekat kepada Allah Cinta kepada Rasulullah Dan untuk bisa Apa namanya Bermanfaat ya Meningkatkan diri Di dalam Keilmuan islam Dan di dalam Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Kang Irfan Dan juga para Orang tua kami Para pendengar radioku Dimanapun anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Pada sore ini Kita kembali Akan bersama-sama Meroja'ah Mertola'ah Saling Mengingatkan Di dalam kebaikan Semoga Dengan kesempatan ini Atau kesempatan yang Allah berikan ini Bertanda Allah Mengharapkan Atau Allah Subhanahu wa ta'ala Menghendaki Kebaikan Untuk kita semua Kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Amin Amin Ya rabbal alamin Dan juga salawat salam Kita sanjungkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada peratabi'in Ila yaumiddin Sampai hari Kiamat kelak Dan semoga kita termasuk Pengikut beliau Yang berhak Mendapatkan syafaat Di dunia Dan di akhirat Amin Amin Ya rabbal alamin Baik yang Irfan Dan juga para mendengar Radio Kodimah Dan pun Anda berada Pada kesempatan yang lalu Sudah kita baca Mokodimah ya Kalau testimoni Sudah kita baca Sudah lama Sudah sebelumnya lagi Sudah kita baca Mokodimah Nah pada kesempatan kali ini Kita akan masih melanjutkan Mokodimah Tapi sudah pada poin-poin Sebab penulisan kitab ini Pada Mokodimah yang kemarin Mu'alif melihat Bahwa ternyata Banyak sekali Orang-orang Podoh di zaman ini Maksudnya orang-orang yang Tidak memiliki ilmu Yang utuh Tidak memiliki ilmu Yang Kuat Yang bersanat Yang Diambil dari Ulama-ulama Atau orang-orang yang Hanya Apa namanya Menampakkan diri Seolah-olah ahli ilmu Dengan Pakaiannya Dengan Gayanya Dengan Apa namanya Dengan Potongan-potongannya Tetapi padahal Dia bukan Ahli ilmu Kemudian dia Ditanya Kemudian dia menjawab Kemudian dia Sesadar menyesatkan Kata beliau Banyak orang-orang Yang demikian Kemudian ternyata Mereka Memusuhi Ahlillah Orang-orang Yang Mengajak Masyarakat Untuk Beribadah Kepada Allah Untuk Apa namanya Senantiasa Mengabdikan diri Kepada Allah Orang-orang Yang Mengajarkan Kepada masyarakat Tentang Agama Islam Nah Orang-orang bodoh Itu akan Selalu menghasut Masyarakat Untuk membenci Mereka Ulama-ulama tersebut Ulama-ulama yang Ahli hadis Ahli fikih Ulama-ulama yang Mereka benar-benar Ilmunya Diakui lah Keilmuannya Diakui Tetapi Karena Apa namanya Orang-orang bodoh ini Tidak Apa namanya Tidak bisa Apa namanya Untuk Untuk Berhujah Mengalahkan Keilmuan Ulama-ulama tersebut Sehingga orang bodoh ini Hanya bisa memfitnah Bukan hanya Orang-orang yang Sekedar bodoh saja Tapi ada beberapa orang Yang hasut juga Yang ternyata Orang-orang yang Semacam ini Yaitu orang-orang yang Tidak bisa mencapai Derajat Orang-orang alim tersebut Sehingga Mereka hasut Dan menghasut Masyarakat Sehingga Berharap Masyarakat itu Membenci ulama-ulama tersebut Dan menjauhi mereka Paling tidak Mengajak Masyarakat Untuk tidak hadir Di masjid-masjid mereka Nah Beliau Mengatakan Padahal Kalau dilihat Kondisi Atau keadaannya Itu Sangat Terang sekali Sangat jelas sekali Perbedaannya Antara mereka Orang-orang yang Bodoh Yang tidak Berilmu itu Dengan ulama-ulama tersebut Ulama-ulama yang ilmunya Memang Memang Mempuni Memang Mereka Sudah Menguasai Sangat Mendalam sekali Dalam Ilmu mereka Kalau dibandingkan dengan Orang-orang yang Mungkin Apa namanya Hanya Sekedar-sekedar saja Atau mungkin Bahkan sama sekali Tidak memiliki ilmu Tapi mereka hanya Berpegang pada Pokoknya Demikian Nah Dari situlah Maka Syekh Muhammad Itu Menulis Sahabah Buta'lifi Hadal Kitab Sahabah Buta'lifi Hadal Kitab Namun Sebelum kita Baca Kita Baca dulu Al-Fatihah Untuk guru-guru kita semua Untuk orang tua Kita semua Dan juga untuk Kaum muslim Muslimat Meminum minat Yang telah mendahului kita Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosanya Dan semoga Allah Menerima amal-amal baiknya Dan semoga Allah Menempatkan mereka Di tempat yang terbaik Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat Derajat mereka Di dalam Surka Al-Dihni Waqluniyatin Saliha Wa'alaman Afi Salafun Salihun Wa'ilah Hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha Al-Fatiha Hayatiha Al-Fatiha Al-Fatiha Sababu ta'lifi Hadal kitabi Sebab Penyusunan kitab ini Min'ad jidalika Kullihi Wadu'atu Hadal kitab Untuk tujuan Itulah Yaitu Ketika Mendapati Banyak orang Bodoh Yang tidak tahu Yang tidak kenal Dengan Ahlil hak Ahlil tasawuf Kemudian Mereka mencacimaki Kemudian Mereka menghasut Dan seterusnya Nah Untuk Urusan yang semacam Inilah Beliau menulis Kitab ini La'akulu Fid difai An ahlillahi Ta'ala Li'an Allah ta'ala Yudha Fi'u An illadina Amanu Kata Beliau Saya tidak Berkata Bahwa Saya sedang Membela Ulama-ulama Ahlillah Karena memang Mereka sudah dibela Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Barang Siapa yang Mengganggu Seorang wali Maka Saya mengumumkan Perang Kepadanya Ini Ada dalam Sebuah hadis Sebuah riwayat Jadi kalau Ada orang Memusuhi seorang wali Ya sudah Wali tersebut Dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kata beliau Saya tidak mengatakan Saya sedang Membela mereka Karena Mereka sudah dibela Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa inama lima nyali Tetapi karena Tujuan-tujuan berikut Pertama Bayanul haq Wa izharuhu linnas Menerangkan Kebenaran Dan Menyampaikannya Kepada Masyarakat Artinya Masyarakat ini Sebenarnya Banyak yang Tidak tahu Hakikat Tasawuf Mereka Banyak sekali Yang tidak tahu Hakikat Ilmu Ihsan Mereka Tidak tahu Hakikat Bagaimana Ulama-ulama Ahlillah Itu Sehingga Mereka Tidak Meniru Atau Meneladani Orang-orang Soleh Jadi Orang-musuh Islam itu Berharap Agar Masyarakat ini Tidak meneladani Orang-orang Soleh Nah Ini Agar Agar Masyarakat Tidak terperangkap Pada Perangkap Musuh-musuh Islam Maka Beliau Nulis Kitab Kitab Ini Menjelaskan Keterangannya Yaitu Orang-orang Soleh Yang Difirmankan Allah Fabi Hudah Humu Tadi Maka Dengan Hidayah Sebagaimana Hidayahnya Mereka Teladanilah Mereka Jadi Kita Diperintahkan Untuk Meneladani Sebagaimana Yang Diamalkan Oleh Orang-orang Soleh Tersebut Mereka Itulah Orang-orang Yang Bersama Dengan Orang-orang Yang Diberi Nikmat Oleh Allah Siapa Yang Diberi Nikmat Oleh Allah Para Nabi Orang Siddiquin Orang Mati Syahid Orang Orang Soleh Mereka Kawan-kawan Terbaik Atau Teman-teman Terbaik Itu yang Pertama Jadi Agar Masyarakat Tidak Terperangkap Pada Hati Budaya Musuh-Musuh Islam Yang Kedua Tasibitun Nasi'ah Alladzina Nasya'u Alahu Bi Ahlillahi Wa ta'alluki Bihim Walbahsi Antarajumihim Wa kiro'atisiyarihim Wa sabari ahwalihim Mengokohkan Memantapkan Para remaja Yaitu Anak-anak remaja Yang mereka Sudah semakin Dewasa Tumbuh Dengan Cinta Kepada Orang-orang Soleh Yang mana Para remaja Yang tumbuh Dengan Apa namanya Punya Hubungan Erat Punya Tawasul Punya Punya Ta'aluk Artinya Punya hubungan Erat Dengan Para ulama Soleh Soleh Dan juga Anak-anak remaja Ini yang selalu Mencari Mencari Biografi Para ulama Dan mereka Senang Membaca Sejarah-sejarah Para ulama Dan mereka Ingin Mengetahui Juga Tentang Bagaimana Kondisi Ulama Pada zaman itu Dan bagaimana Keadaan mereka Saat mencari ilmu Saat Remaja Saat Cura dewasa Dan seterusnya Artinya adalah Bahwa Kitab ini Ditulis Juga Untuk Menjaga Para Remaja Nah Disini juga Para remaja ini Yang dimaksud Mungkin adalah Para santri Para santri Yang mereka Tumbuh Dari lulus SD Itu kan Masuk Usia Remaja Itu Masuk ke Besantren Kemudian Mereka Tumbuh Cinta Kepada Para ulama Mereka Membaca Secara-secara Para ulama Dan seterusnya Nah Kitab ini Dalam rangka Menjaga mereka Mengokohkan Menguatkan Hati mereka Yang ketiga Beliau berharap Dengan kitab ini Akan Mewujudkan Adanya Keteladanan Bagi Para Santri Itu Bagi Para Remaja Remaja Itu Para santri Jadi Harapannya Adalah Ini Bisa Menjadi Titik Tolak Agar Para santri Itu Benar-benar Mewujudkan Meneladani Para Ulama Soleh Sehingga Para santri Itu Mereka Akan Menempuh Jalan-jalan Para ulama Soleh Diharapkan Semacam Itu Yang keempat Tarifun Nasya'ah Anas Sohabah Wattabi'in Waman Ba'dahum Min Ahlil Kur'urun Al-Uwal Waman Nahjah Nahjah Mimman Atta Ba'dahum Al-Hadal Manhaj Atas Auf Alladhi Arsak Waidahul Rasul Al-Azam Salatu Rabbi Wasalamu Alayhi Yang keempat Adalah Mengenalkan Kepada Para santri Sesungguhnya Para Tabi'in Para Sohabat Para tabi'in Dan seterusnya Itu Mereka Mengikuti Jejak Rasulullah Sallallahu Alihi Wasalam Yang mana Jejak Rasulullah Sallallahu Alihi Wasalam Ini sudah Ada fondasinya Diletakkan oleh Rasul Sejak zaman Nubuah Nah ini akan Diterangkan nanti Oleh beliau Apa namanya Kitab ini Dimulai dari Zaman Nabi Sampai nanti Zaman Ulama-ulama Atasawuf InsyaAllah InsyaAllah Nanti kita akan Lanjutkan setelah Terima kasih Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Sedang Sumber Cirebon Ya siapaku Anda masih bersamakan Dalam program Pesantaran Hatiku Dan Di sisi Kedua kali ini Kita langsung Saja Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Bajah Ada 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 masyarakat Sebagian masyarakat Yang sudah Keterlaluan Ya atau Berlebihan Di dalam Merendahkan Para ulama Di dalam Menghasut Orang-orang Awam Sehingga Menjauhi Para ulama Itu Awalnya Dari Fenomena Itu Kemudian Beliau Menerangkan Mana yang Hak Dan Menunjukkan Hal itu Kepada Kepada Masyarakat Kemudian Juga Untuk Menguatkan Para Santri Mereka Yang Hidupnya Di Apa Namanya Madrasa Madrasa Pondok-pondok Pesantren Di Lingkungan Lingkungan Majlis-majlis Ta'lim Yang mereka Sudah cinta Kepada Para ulama Agar Mereka Tidak Tergoyahkan Kemudian Juga Agar Benar-benar Terwujud Keteladanan Atau Adanya Keteladanan Sehingga Santri Tersebut Bisa Meneladani Ulama Salafun Atau Ulama Para Solehin Kemudian Juga Mengenalkan Kepada Para Santri Kepada Ya Sebenarnya Para Santri Ini Remaja Tadi Secara Umum Tentang Sohabat Tabi'in Dan seterusnya Ulama-ulama Tasawuf Yang Mana Mereka Semuanya Adalah Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Oleh Oleh karena Itu Saya Akan Apa Namanya Menyampaikan Dalam kitab Ini Dengan Beberapa Poin Yang Sebagai Berikut Di bawah Ini Pertama Ardum Makanat Alihi Hayatul Jahiliya Min Nawahil Arba Al Adiyya Akan Menjelaskan Seklumit Tentang Kehidupan Bangsa Jahiliya Jadi Bagaimana Islam Datang Sebagai Cahaya Sebagai Penerang Di Tengah-Tengah Kegelapan Jahiliya Akan Dibahas Pada Zaman Jahiliya Tentang An-Nahya Istimaiya Kehidupan Sosial Pemasyarakat An-Nahya Al-Akhlaqiyah Tentang Akhlak Pada Zaman Jahiliya Kemudian An-Nahya Al-Iktisodiyah Ekonomi Kemudian An-Nahya As-Siyah Kehidupan Politik Atau Dari Seki Politik Jadi Ekonomi Sosial Politik Dan Akhlak Akhlak Bisa juga Dikatakan Budaya Akhlak Pada Zaman Semacam Ini Dari Empat Unsur Ini Akan Atau Dari Empat Sisi Ini Akan Dibicarakan Atau Akan Dibahas Pada Zaman Jahiliya Sebelum Datangnya Nabi Kemudian Yang kedua Duhurun Nabi Sallallahu Rasul Dihutus Nanti Kondisinya Seperti Apa Akan Serangan Kemudian Setelah Dihutus Rasul Terbagi Jadi Dua Dua Masa Atau Dua Fase Yang pertama Koblal Hijrah Selama Beliau Di Makkah Setelah Di Setelah Diutus Nabi Masih Di Mekkah Juga Ini Akan Dibahas Pertama Selama Di Mekkah Setelah Hijrah Wahia Sini Mekkah Di Madina Yaitu Selama Beliau Berada Di Madina Walaupun Nanti Di Akhir Akhirnya Juga Apa Namanya Sering Kemekkah Juga Termasuk Juga Saat Apa Namanya Haji Saat Apa Namanya Fatuh Makkah Dan Seterusnya Waitunul Ahdustani An-Niqad Al-Adiyah Atau Fase Yang kedua Nanti Akan Diterangkan Dalam Poin-poin Berikut Irsa Udaulatil Islam Fil Madina Al-Munawara Pertama Tentang Negara Islam Di Madinah Atau Negara Pada Zaman Nabi Masih Ada Di Madinah Daulatul Islam Fi Ahdi Ar-Rashidin Setelah Itu Bagaimana Negara Umat Islam Ini Pada Zaman Khulafa Ar-Rashidin Seperti Apa Kemudian Khurujus Siasa Yang ketiga Adalah Setelah Pada Masa Nabi Ya artinya Kondisi Umat Islam Pada Zaman Nabi Kemudian Kondisi Umat Islam Pada Masa Khulafa Ar-Rashidin Kemudian Kondisi Umat Islam Pada Al-Mulkul Adud Atau Apa Namanya Kerajaan 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 Negara Negara Yang Sudah Terpecah Dalam Bentuk Kerajaan Walaupun Sebesar Apapun Itu Tetap Bentuk Bentuk Bukan Lagi Bentuk Khilafah Nanti Bentuknya Adalah Bentuknya Tidak Mengikuti Bentuknya Yang Disampaikan Oleh Yang Dilakukan Oleh Nabi Dan Khulafa Ar-Rashidin Kemudian Yang Keempat Tadi Yang Ketiga Juga Nanti Bagaimana Pada Masa Al-Mulkul Adud Itu Apa Namanya Masa Kerajaan Kerajaan Itu Masyarakat Sudah Mulai Condong Kepada Dunia Kemudian Bagaimana Peran Ahli Tasawuf Pada Masa Itu Setelah Tidak Ada Khulafa Ar-Rashidin Kemudian Yang Keempat Juga Ini Terkait Kemunduran Atau Mungkin Apa Ya Kemunduran Merosot Negara Islam Pada Zaman Itu Sehingga Menjadi Negara Negara Kecil Terpecah Menjadi Negara Negara Kecil Kemudian Bagaimana Peran Posisi Dari Ahli Tasawuf Pada Zaman Itu Ya Nanti Kita Akan Lihat Secaranya Bagaimana Pada Zaman Apa Namanya Tabi'i Nanti Pada Zaman Setelahnya Kemudian Bagaimana Zaman Syekh Abdul Qadir Jalanin Dan Seterusnya Yang Kelima Yang Kelima Adalah Nanti Pada Masa Penjajahan Ya Masa Penjajahan Itu Ya Kurang Lebih 50 Sampai 100 Tahun Yang Lalu Itu Masa Penjajahan Sampai Kesebelumnya Nah Pada Zaman Itu Ternyata Yang Mengusir Penjajah Jadi Nasionalisme Itu Yang Membangkitkan Nasionalisme Itu Justru Ahli Tasawuf Sampai Sekarang Itu Ternyata Yang Membangkitkan Nasionalisme Itu Adalah Ahli Tasawuf Justru Mereka Mengusir Nasionalisme Dalam Arti Apa Untuk Bisa Hidup Merdeka Hidup Merdeka Dalam Penjajahan Sesama Manusia Yang Akhirnya Tidak Ada Keadilan Dihinakan Dan Seterusnya Jadi Yang Mengusir Penjajah Yang Menumbuhkan Sikam Nasionalisme Pada Masyarakat Itu Adalah Para Alitas Dan Kita Tahu Di Indonesia Bagaimana Para Kiyai Mereka Berjuang Untuk Bisa Memerdekakan Bangsa Ini Dengan Berbagai Macam Dengan Berbagai Macam Cara Para Ulama Pada Zaman Itu Oleh Karena Itu Para Musuh-musuh Islam Itu Kemudian Mereka Faham Ternyata Cara Termudah Untuk Menghancurkan Suatu Bangsa Itu Adalah Dengan Cara Memfitnah Ahli Tasawuf Memfitnah Ulama Ulama Yang Bener-bener Kikih Dalam Perjuangan Perjuangan Mereka Ya Orang Orang Awam Dengan Polesan Polesan Apa Bisa Mereka Memusuhi Ulama Ulama Alitas Tawuf Bahkan Mengatakan Ahli Bidu'a Semacam Begitu Juga Ternyata Pemikiran Ini Diambil Dari Musuh Islam Masuk Kepemikiran Atau Masuk Kepada Ya Pemikiran Anak-anak Dari Umat Islam Kemudian Anak-anak Umat Islam Ini Yang Akhirnya Mempopulirkan Sesuatu Yang Mereka Ambil Dari Musuh-musuh Islam Ya Kalau Bahasa Pada Zaman Itu Adalah Orientalis Yang Mempelajari Tentang Islam Tapi Niatnya Untuk Mencari Sesuatu Yang Meragukan Jadi Cari Titik-titik Celah-celah Bagaimana Agar Ini Kalau Dimasukkan Ke Anak-anak Orang Islam Nanti Mereka Jadi Ragu Anak-anak Ini Akan Mempertanyakan Ini Pertanyakan Itu Semakin Ragu Akhirnya Mereka Dengan Muda Akan Dikalahkan Jadi Itu Di antara Apa Namanya Bahaya Dari Memusuhi Ahli Ahli Tasawuf Ini Yang Nukto Pertama Ini Yang Kita Apa Namanya Sebutkan Tadi Itu InsyaAllah Akan Saya Sebutkan Dengan Ringkas Cepat Ini Sebutkan Jadi Hanya Poin-poinnya Saja Tetapi Yang Beliau Maksud Sampai Pada Dua Pembahasan Pembahasan Al-awwal Mansya'u Tasawuf Wataka'iduhu Kailminsa Iri Ulumil Islam Kasah Iri Ulumil Islam Yang Paling Utama Bagi Beliau Menerangkan Bagaimana Munculnya Tasawuf Sampai Menjadi Sebuah Ilmu Tersendiri Seperti Ilmu-ilmu Yang lain Di dalam Islam Nantikan Apa Namanya Di dalam Islam Di dalam Islam Ada Ilmu Nahu Ilmu Sorof Ilmu Apalagi Itu Itu kan Dulunya Tidak Ada Setelah Dilihat Dibutuhkan Ada Kaedah Dan Seterusnya Akhirnya Jadilah Ilmu Nahu Ilmu Sorof Begitu juga Ilmu Tasawuf Kapan Ilmu Tasawuf Itu Muncul Seperti Apa Tasawuf Menjadi Ilmu Tersendiri Terpisah Yang Dipelajari Secara Khusus Yang Kedua Yang Kedua Nanti Kita Akan Membahas Bagaimana Musuh Islam Menyerang Ahli Tasawuf Jadi Nanti Kalau kita Tahu Bagaimana Musuh Islam Menyerang Ahli Tasawuf Kita Akan Waspada Kita Akan Tahu Berarti Yang Seperti Ini Orang Yang Dimanfaatkan Oleh Musuh Islam Untuk Menghancurkan Islam Dari Dalam Nah Ini Perlu Perlu Dipahami Ternyata Nanti Banyak Dari Orang Orang Yang Ternyata Mengaku Sebagai Islam Tapi Dia Tidak 100% Memahami Islam Dia Mempertanyakan Meragukan Dan Apa Namanya Terus Membuat Apa Keraguan Keraguan Dan Bahkan Apa Namanya Menjauhkan Masyarakat Dari Ahli Tasawuf Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Kita Setelah Terima kasih Usaha Tentas Pembaharan Mater Di Sesi Kali Ini Dan Sahabatku Jangan Kemana-mana Karena Kita Akan Kembali Setelah Jedai Yang Berikut Ini Untuk Anda Tetap Di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Untuk Anda Sahabatku Yang Mesti Berkabung Bersama Kami Baik Anda Yang Sedang Mendengarkan Melalui Audio Frequency Ataupun Audio Streaming Di www.radio.com Atau Anda Yang Stay Tun Di Live Streaming Facebook Radio Cirebon Baik Di Sesi Kini Kita Langsung Melanjutkan Pembelajaran Kita Terima Kesehatan Irfan Dan Juga Baru Dengar Diku Dimanapun Anda Berada Sama Rahmat Allah S.W.T Senantai Saya Terserah Kepada Kita Semua Amin Melanjutkan Pembahasan Tadi Kita Sudah Membahas Tentang Poin-poin Yang Dibahas Oleh Syekh Muhammad Bin Ali Bahtiyah Dalam Kitabnya Sekarang Kita Masuk Pembahasan Pertama Hayatun Nas Qoblal Islam Bagaimana Kehidupan Masyarakat Sebelum Islam Ini Penting Dipelajari Pada Zaman Jahiliya Karena Dengan Pelajari Ini Kita Akan Tahu Bagaimana Titik Awal Islam Muncul Sehingga Islam Itu Mudah Diterima Di Seluruh Dunia Dan Rata-rata Memang Demikian Kondisi Masyarakat Yang Sangat Gelap Kondisi Masyarakat Yang Tidak Bisa Tidak Ada Tata Kerama Tidak Ada Aturan Kemudian Datanglah Islam Untuk Memberikan Pencerahan Pada Kekalapan Tersebut Awalan An-Nahiyah Pertama Dari Sosial Diketahui Diketahui Bersama Bahwa Masyarakat Arab Pada Zaman Itu Memang Mereka Kebanyakan Menyembah Perhala Mereka Juga Ketika Menentukan Hukum Hukum Yang Diakini Diakini Hidup Kalau Anaknya Perempuan Itu Malu Sehingga Dikubur Walaupun Tidak Semua Dikubur Tapi Diantara Mereka Semacam Itu Yang Merasa Orang Hebat Orang Ini Kemudian Anaknya Perempuan Akhirnya Akhirnya Dikubur Hidup Wakil Maitah Makan Pangkai Minum Khomer Kemudian Perzinaan Perzinaan Termasuk Juga Hal-hal Negatif Lain Yang Ada Pada Zaman Itu Yang Disebutkan Di dalam Sejarah Di dalam Sejarah Banyak Sekali Bahkan Sejarah Mereka Bisa Dibaca Dalam Syair Syair Mereka Juga Itu Menerangkan Sejarah Pada Zaman Itu Kemudian Juga Dalam Karya-karya Sastra Mereka Dalam Tulisan-tulisan Mereka Kemudian Juga Yang Diceritakan Turun-temurun Juga Ada Yang Dalam Bentuk Tulisan-tulisan Bahatan-bahatan Sisa-sisa Dan Seterusnya Itu Bisa Dipelajari Sejarah Mereka Bagaimana Sebelum Datangnya Islam Kemudian Selain Jadi Pada Zaman Itu Tidak Ada Sesuatu Yang Menjaga Mereka Atau Melarang Mereka Yang Bernama Akama Tidak Ada Pada Zaman Itu Jadi Mereka Beragama Ya Mereka Beragama Asal Saja Ada Satu Dua Yang Beragama Yang Ini Ada Tapi Keyakinan Mereka Tidak Bisa Mengatur Mereka Atau Tidak Bisa Menjadikan Mereka Ini Termotivasi Oleh Agamanya Untuk Berbuat Baik Tidak Ada Kemudian Mereka Juga Tidak Apa Ya Tidak Terhiasi Oleh Sifat Malu Jadi Tidak Ada Rasa Malu Lagi Di Situ Sehingga Pada Zaman Itu Orang Orang Yang Ahli Zina Itu Perempuan Perempuan Yang Menjajakan Diri Itu Di rumah Ada Bendera Bendera Ya Intinya Menurut Ditahu Bahwa Disitu Ada Apa Namanya Apa Perempuan Yang Yang Ahli Zina Maksudnya Ahli Zina Itu Yang Menjajakan Diri Sehingga Mereka Disebut Ashabi Roya Bahkan Satu Sama Lain Antar Kobilah Itu Saling Memperbudak Atau Ya Pokoknya Sebab Perbudakan Itu Bisa Saja Karena Utang Bisa Saja Karena Permusuhan Bisa Saja Dengan Mudah Sekali Menjadi Budak Itu Yang Ada Pada Zaman Itu Begitu Juga Pendulikan Penculikan Sehingga Apa Namanya Mereka Ya Diculik Diambil Dari Apa Namanya Dari Kabilah Mereka Dan seterusnya Saling Membunuh Karena Hal Kecil Ada Yang Kisah Dari Penyair Itu Yang Sangat Terkenal Dia Diundang Oleh Seorang Bangsawan Bangsawan Mengundang Dia Sama Ibunya Kemudian Ibunya Disuruh Masuk Duduk Sama Ibunya Yang Mengundang Kemudian Ibunya Yang Diundang Ini Teriak Mungkin Di dalamnya Itu Disuruh Nyuci Piring Apa Pokoknya Intinya Suruh Khidmah Apa Akhirnya Dia Teriak Ya Tiba-tiba Tamunya Ini Dengar Teriakan Ibunya Langsung Membunuh Sohibul Bad Itu Dibunuh Itu Ada Di dalam Syairnya Itu Ada Syairnya Sangat Terkenal Sekali Siapa Namanya Antaroh Atau Siapa Itu Artinya Apa Hal-hal Yang Apa Menurut Kita Itu Sepele Bisa Saring Membunuh Ya Banyak Sekali Cerita-cerita Kisah-kisah Itu Yang Ada Di dalam Sejarah Terkadang Disitu Ya Pembunuhan Biasa Perampokan Biasa Kehormatan Sudah Tidak Ada Penghormatan Lagi Kemudian Terkadang Terkadang Terjadi Peperangan Bertahun Tahun Sampai Akhirnya Tidak Ada Pertanian Karena Perang Bertahun Tahun Masya Allah Nah Itulah Pada zaman itu Secara akhlak Itu tidak Apa ya Kurang ini Ya ada Satu dua orang Yang akhlaknya Terkecualikan Dari Masyarakat Secara umumnya Ini masyarakat Secara umumnya Demikian Tadi Akhlak-akhlak Tadi Yang memperbolehkan Merampok Memperbolehkan Banyak hal Apa namanya Mengambil harta orang lain Sehingga Secara ekonomi Ya Perekonomianya Tidak Tetap Siapa yang kuat Yang menang Siapa yang kuat Yang menang Jadi Perekonomianya Tidak stabil Perekonomian Pada Pada zaman itu Mereka Yang ada di Kota-kota Di Kampung-kampung Juga Mereka Walaupun Sudah ada Perdagangan Ada pertanian Tetapi Kondisi-kondisi Ini Tidak Apa namanya Tidak Tidak Tetap Karena sering Ada peperangan Antara Antara Kobi lah Sehingga pertanian Juga tidak bisa maju Kemudian Perdagangan Juga sering Dirampok Dan seterusnya Apalagi Perdagangan Ekspor-impor Ke luar Negeri Mereka kan Sudah melakukan Perekonomian Itu Sehingga Apa namanya Perekonomian Terganggu Demikian Walaupun Secara Perekonomian Itu Sangat strategis Sekali Di Makkah Tetapi Perekonomian Mereka Terganggu Karena Perang Dan seterusnya Sekarang Secara Politik Jadi Tidak Ada Seseorang Yang mampu Menyatukan Bangsa Arab Pada zaman Itu Jadi Mereka Saling Sikut Tidak ada Yang bisa Menyatukan Mereka Tidak ada Yang bisa Pada zaman Itu Antara Kobi lah Yang lain Mereka Saling Membanggalkan Kobi lah Yang sendiri Bahkan Antara Kobi lah Bisa Perang Dan seterusnya Nah Kalau Ada Mereka Yang Kuat Yang Disegani Oleh Orang Orang Arab Itu Biasanya Juga Tunduk Dengan Apa Namanya Apa Ya Kekaisaran Dua Bangsa Rum Dan Bangsa Bangsa Romawi Dan Bangsa Persia Tunduk Kepada Dua Muhammad Tapi Setelah Datang Nabi Muhammad Mereka Bersatu Sehingga Mampu Mengalahkan Bangsa Romawi Dan Bangsa Persia Dan 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 Di Antara Keadaan Mereka Yang Demikian Yang Sangat Memberhatinkan Itu Datanglah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Nanti Secara politik Bisa Menyatukan Bangsa Arab Kemudian Secara ekonomi Bisa Menenteramkan Sehingga Perekonomian Stabil Kemudian Secara Akhlak Apalagi Luar biasa Akhlak Rasulullah Kemudian Setara Sosial Sosial Peran Sosial Ditata Dengan Baik Sebaik Baiknya Sehingga Perempuan Perempuan Terhormat Masyarakat Masyarakat Itu Saling Menghargai Dan Seterusnya Itu Datanglah Rasulullah Sallallahu Nah Nanti Akan Dibahas Lagi Secara Secara Yang Lain Tetapi Kata Beliau Akan Saya Bahas Sangat Ringkas Saja Nah Insya Allah Nanti Kita Sampai Pembahasan Tasawuf Insya Allah Insya Allah Setelah Yang Satu Ini Kita Lanjutkan Baik Terima Kasih Wajib Atas Pengawaran Materinya Dan Sama Kita Kan Jadid Terlebih dahulu Untuk Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Baik Sahabatku Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Saat Ini Kita Sudah Di Penghujung Acara Sahabatku Sudah Saatnya Ustaz Muhammad Syekhu Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditud Dengan Doa Kabarkan Baik Kita Terima 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 Al-Bahja Al-Bahja Di Madinah Penjajahan Untuk Kita Semua Dan Ini Masih Mokod Dimah Terus Masih Pembukaan Pembukaan Masih Di Bagian Awal Awal Yaitu Tentang Sejarah Dulu Nanti Dari Secara Inilah Nanti Kita Akan Mengetahui Bagaimana Hakikatnya Tasawuf Dan Semoga Nanti Kita Sampai Pada Poin Poin Yang Menjadi Maksud Dari Ditulisnya Kitab Ini Demikian Yang Bisa Sampaikan Bila Banyak Kekurangan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Semoga Allah Menjadikan Hari Ini Hari Yang Sudah Kita Lalui Dengan Belajar Ini Hari Yang Menjadi Sebab Keselamatan Kita Di Dan Semoga Allah Telah Memberikan Keistikumahan Kepada Kita Semua Hingga Kelak Meninggal Kelam Keadaan Husnul Khatimah Yaitu Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat Agung La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fatiha 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 Demikian Saya sampaikan Banyak kekurangan Mohon maaf Yang sebesar-besaran Mohon doa Assalamuala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih Atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memahamin Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga kita Bisa mengambil Manfaat darinya Amin Amin Terima kasih juga Untuk Sahabatku Atas kebersamaan Kami Kami mohon maaf Atas Kami mohon maaf Jika ada Kata-kata yang salah Atau Kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Kafar Terima Assalamualaikum warah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Kami mohon maaf Umodi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.